Assalamualaikum, hai teman-teman, hari ini kita akan mengolah ikan ya ini untuk ikannya sesuai selera disini kita seperti biasa jangan lupa untuk masukkan garam dan perasan jeruk lemon atau jeruk nipis ya secukupnya pada ikan supaya ikannya itu tidak amis nah kemudian kita sisihkan nah untuk bumbu yang akan kita haluskan ada bawang putih, bawang merah sedikit jahe kemudian disini ada 1 sendok makan ketumbar asam sunti secukupnya kemudian ada cabai rawit dan cabai merah untuk pedas dan asamnya bisa diatur sesuai selera teman-teman semua begitu juga dengan tingkat kepedesannya ya untuk tumisannya teman-teman jangan lupa disini ada bawang merah, ada daun kari dan 1 batang seri setelah bumbu siap dihaluskan kita tumis dulu bawang merahnya teman-teman supaya untuk kuah ikannya itu gurih-gurih kayak gitu ya nah kita tumis juga serinya kita masukkan juga daun karinya teman-teman nah kayak gini nah kemudian baru kita masukkan bumbu yang udah kita halusin tadi nah ini teman-teman untuk bumbunya kita akan tumis sampai harum ya jadi kita kasih jeda dulu sebentar sambil diaduk-aduk nah seperti ini teman-teman jadi kita tunggu sebentar jangan lupa untuk kasih kunyit ya teman-teman jadi tadi aku lupa karena pakai kunyit bubuk jadi kalau teman-teman pakai kunyit yang batang itu boleh ya silahkan di blender dengan bumbunya yang lain tadi nah ini teman-teman nah kalau bumbunya ini udah matang ya udah kita kasih jeda seperti ini ini udah siap ikannya kita masukkan nah hari ini aku masukkan ikannya bersamaan dengan air jeruk nipis tadi ya teman-teman atau jeruk lemon yang aku pakai tadi nah kalau ikan ini aku lebih suka sedikit asem jadi kalau kita makan pakai nasi itu asemnya itu masih terasa teman-teman nah ini kita akan kasih air ya sedikit dulu airnya nah kayak gini nah kita ini akan masak sampai mendidih atau sampai ikannya matang jangan terlalu sering diaduk ya teman-teman supaya ikannya nggak hancur silahkan kasih penyedap bila teman-teman suka garamnya udah tadi ya teman-teman nah sekarang aku juga masukkan setengah buah tomat supaya rasanya lebih seger kayak gitu ya teman-teman nah ini kita akan aduk sebentar lagi aja nah ini ikannya udah matang teman-teman nah seperti ini ini rasanya asem, nikmat, gurih pokoknya sedap banget teman-teman jangan lupa diicip dulu jadi apa yang kurang silahkan ditambahkan sesuai selera nah sekarang ikannya sudah siap kita sajikan teman-teman ini rasanya enak banget teman-teman pokoknya harus coba ini resep nah teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk klik subscribe dulu dan hidupkan tombol loncengnya ya teman-teman karena nggak ada ruginya siapa tahu menu yang kita bagikan itu menjadi menu yang bermanfaat untuk teman-teman semua sekian video hari ini selamat mencoba sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya ya teman-teman terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum 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 Assalamualaikum